assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya teman-teman di channel saya spesialis HP di sini saya akan bagikan tips gimana caranya mengganti LCD tablet advan tipe S7 ya gimana tabrik advan S7 ini keceh oke sebelum saya berbagi gimana caranya jangan lupa di subscribe dulu oke dan jangan lupa tekan tanda loncengnya like dan komennya ya jangan lupa subscribe dari teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang oke saya lanjut aja eksklusinya pertama-tama kita harus buka bausnya dulu disini saya sudah membuka bausnya agar videonya tidak terlalu lama untuk menunggu ini saya coba semua kita buka tutup casingnya dulu casing belakangnya ya ini juga belakang saja oke disini ada baterai tangannya baterainya ini ada lemnya ya kita buka dulu lemnya dengan gunakan yang kita tipis aja ini boleh jangan sampai menggunakan benda-benda yang tajam ya tenang baterainya kalau sampai luka bisa meredak juga karena di bawah ada lewanya ini tidak aman Oke kita udah usah buka kita langsung saja angkat sama mesin dengan ini soket layar sentuhnya ya atau screen juga dibuka ada pembukaan mesinnya tidak sudah dibuka fleksibel on off ya sudah dibuka kita buka juga ke dalamnya setelah terbuka setelah terbuka kita angkat aja mesinnya ya ini juga ada lemnya yang lakit kita buka juga oke oke sudah terbuka oke sekarang juga ada lemnya yang di bawah 4 kamera juga ada lemnya oke ya temen-temen disini mesinnya sudah lepas kita angkat ya kita amankan dulu mesinnya sekarang kita buka RSV-nya oke kita cari celah-celahnya karena disini sudah kecah jadi gak tunggu kuatir untuk bukannya walaupun kecah lagi gak masalah ya jadi gak ada risiko jadi disini ada kancingannya disini juga ada kancingan jadi kita kecah aja terang-terang jangan sampai lembus ke layar sentuhnya depan ya karena depan ada layar sentuhnya juga jadi kalau sampai kecah wah kejangan kita malah tambah banyak ini satu sudah lepas sebuah ini ada tiga ya kancingannya ya satu disini satu disini satu disini ini sudah terlepas semua ya kancingannya kita tinggal angkat LCD SD nya sudah terlepas ya oke jadi kita tinggal pasang LCD yang baru nah karena kebetulan LCD yang baru saya masih kosong belum saya persiapkan mungkin nanti saya persiapkan nanti saya akan buat videonya lagi dengan cara masanya jadi jangan lupa kalian subscribe dan like dan share ya oke sekian ini caranya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati